Ini bacanya apa anak-anak? Tidak ada anak-anak, karena memang itu kondisi realita terkini, kondisi di sekolah-sekolah se-Indonesia. Tidak ada aktivitas belajar-mengajar, tidak ada interaksi di sekolah karena pandemi global COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, pusing. Repot ya ngajarin anak-anak untuk belajar dari rumah, karena kita harus menggantikan peran dari guru. Ya, tapi mau gimana lagi kondisinya serba darurat dan kerepotan ini ternyata bukan hanya dialami oleh para orang tua saja, tetapi juga anak-anak. Karena ada hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% responden, ada ribuan responden yang ikut, dan mereka adalah anak-anak rusia sekolah, menyatakan tidak bahagia selama menjalani belajar dari rumah. Jadinya ada corona, jadinya dari sekolah seru bikin ini, biar seru. Hi guys, my name is Ranger, and I'm going to show you about balanced lifestyle. So, my hobby every day is to ride a bike. Halo, nama saya Luminita Quincy Namora dari kelas 1B. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh. Sudah dua bulan ini sebenarnya sejak pertengahan Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo meminta kita semua untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Namun dari data survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terhadap 1.700an responden, di mana mereka adalah anak-anak usia sekolah, menunjukkan 76% lebih dari mereka menyatakan tidak bahagia, tidak puas dengan cara belajar dari rumah. Rata-rata mereka mengelukkan karena beban, tugas yang diberikan terlalu banyak, dan juga deadline-nya yang berdekatan antara satu tugas mata pelajaran dengan tugas mata pelajaran yang lainnya. Tugas Bahasa Indonesia. Iya, kita di Serumarang susah banget. Oke, oleh-oleh untuk temanku. Sky, hai Mila, kok abis pulang jalan-jalan? Aku membawakan lendir buat kamu. Lendir? Slime. Kok lendir? Ya jangan salahin aku, aku lihat di kamu, slime itu lendir, salahin kamu senyap dong. Ya, kakak tulis aja slime gitu, ngasih ditajemahin. Lah kan ini tugas Bahasa Indonesia. Hai Sky, terima kasih untuk lendirnya. Tapi aku sudah tidak suka lendir. Itu sangat kemarin. Maksudnya gimana sih, kak? It's so yesterday, you know? It's so yesterday, itu sangat kemarin. Gini, gini. Kalau ada expressions dalam bahasa Inggris, kakak mau kayak cari versi Indonesia-nya tuh jangan diterjemahin. Tapi kakak cari kalimat yang maksudnya mirip-mirip gitu loh. Misalnya? Ya, misalnya, it's so yesterday. Kakak bisa cari misalnya, itu kan kuno banget gitu loh. Kuno? Please deh, Pak. Itu kan bahasa bapak-bapak. Ini kan dialog anak SD. Ya, pokoknya gini. Kalau ada expression dalam bahasa Inggris, terus kakak ini mau bikin bahasa Indonesia-nya, jangan diterjemahkan kata per kata. Oke? Tapi dicari padanannya. Oke? Oke. Padanan itu apa? Kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Ernest Prakarsa. Ernest! Pusing ya. Oh, ayo. Ya, begitu deh. Kita kan nggak terbiasa ya harus nomenin anak-anak belajar. Tingkat kesabarannya tuh belum terlatih gitu. Tingkat kesabarannya belum terlatih. Jadi bener-bener kita sebagai orang tua bener-bener diuji ya. Dua bulan nih. Udah dari Maret sampai pertengahan Mei sekarang. Anak-anak belajar di rumah. Apa aja keluhannya? Belajar di rumah kalau si kakak sih kasihan sebenarnya kangen teman-teman sih. Lebih kangen teman-teman aja. Yes, bener. Jadi problemnya adalah sebenarnya lebih ke interaksi ya. Karena mereka jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman. Bukan di problem cara ngajarin anak-anak. Kalau dari anaknya yang dia paling kayaknya paling kehilangan tuh interaksinya. Tapi kalau dari okservasi gue sebagai bapak ngeliat ini cara belajarnya off course nggak bisa kita bandingin. Bahkan lo nggak ada pilihan. Jadi ya mau nggak mau harus kita jalanin aja seperti ini dulu untuk sementara gitu. Nes, tapi kan pertanyaannya masalahnya nih pandemi ini kan nggak tahu selesai sampai kapan gitu kan. Kalau seandainya ini berkepanjangan, ya kan? Gue keren eri aja kita gitu ya. Menurut lo apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pendidikan? Kalau dalam hal pendidikan, buat gue sebagai orang tua prinsipnya kita kan sekarang ini menghadapi situasi yang kita belum berhadapi sebelumnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalaupun tidak perfect, kalaupun tidak ideal, it's a simple ya coping mechanism aja selama kita bisa cari cara untuk bertahan gitu. Survive aja dulu gitu. Jadi kalau buat gue sih ngeliatnya segala yang tidak ideal, ya ditahan-tahanin dulu. Kalau pemerintah misalnya yang bisa dilakukan, contoh, bisa nggak menjamin misalnya koneksi internet gitu, terus simple itu gitu. Gimana anak-anak mau online learning? Ya apakah pemerintah bisa memfasilitasi misalnya di daerah-daerah yang gimana anak-anak mau online learning? Internet aja mereka nggak ada misalnya, maka itu bisa difasilitasi gitu-gitu. Jadi concernnya ke sana ya, akses untuk teknologi terutama telekomunikasi ya? Iya, kadang-kadang kan kita nih terdistract sama yang ada di sekitar kita. Iya, anak-anak bisa kok belajar di rumah, cuman kan Indonesia bukan Jakarta doang gitu. Apa kabar di luar sana gitu yang suruh belajar online, internet aja. Mudah-mudahan semua cepat berlalu deh ya, bisa cepat selesai supaya kita semua juga nggak terbebani, apalagi teman-teman yang tadi yang belum dapat akses telekomunikasi tadi ya. Ernest Prakasa, terima kasih, bro. Sudah bergabung di 15 Minutes. Bye. Bye. Ternyata bukan hanya orang tua di Indonesia saja yang mengalami kesulitan untuk menemani anak-anaknya belajar dari rumah, tetapi juga di banyak negara. Karena memang COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global. Teman saya yang tinggal di Amerika punya ceritanya. Kita saksikan bersama-sama. Halo Wahyu. Halo Pemirsa. Saya Fina Muktadi, reporter VOA dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan seperti yang bisa Anda lihat, saya juga seorang ibu. Halo. Nah yang ini adalah usia sekolah. Namanya? Lana. Lana kelas? Lana kelas 3. Belajarnya ke sekolah atau online? Online. Karena kalau ke sekolah bisa ketularan. Bisa ketularan. Karena karena COVID-19. Jadi berdasarkan kurikulum mereka itu menyediakan directive learning. Ini setiap hari selalu bertemu dengan guru sedikitnya satu jam satu hari. Kemudian juga memberikan waktu untuk si anak belajar secara mandiri. Pihak sekolah ini kemudian juga mengeluarkan panduan isinya tentang online learning information. Mereka tidak akan mengeluarkan rapot untuk cawu keempat ya. Lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Belajar di sekolah karena kalau di rumah, sometimes you're kind of bored. Dan ke sekolah ada teman-teman. Jadi pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pejabat dari Montgomery County Public School ini memutuskan untuk menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran ini. Jadi sepertinya kami harus melakukan online learning lebih lama lagi. Demikian Vina Muftadi dari VOA di Kota Silver Spring, negara bagian Maryland, melaporkan untuk 15 Minutes Metro TV. Ini bacanya apa anak-anak? Tidak ada anak-anak karena memang itu kondisi yang realita terkini, kondisi di sekolah-sekolah se-Indonesia. Tidak ada aktivitas belajar mengajar, tidak ada interaksi di sekolah karena pandemi global COVID-19. Memang aktivitas tetap berlangsung tetapi dari rumah. Namun ternyata belajar dari rumah itu tidak semudah yang dibayangkan. Survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa 79% responden dari ribuan anak-anak di Indonesia ternyata tidak puas belajar dari rumah karena tidak ada interaksi. Mereka tidak bisa ngobrol dengan teman-teman di kelasnya, rindu untuk berjumpa dengan teman-teman di kelasnya, bahkan juga rindu bertemu dengan guru-gurunya yang selama ini bisa berinteraksi setiap hari, sekarang terbatas. Apa yang terjadi dengan anak-anak didik kita? Di rumah enak kok, tetapi masih banyak yang ternyata tidak puas belajar dari rumah. Iya, kalau dari survei KPI memang ada 76,8 siswa mengaku merasa tidak senang belajar di rumah. Tapi penyebabnya sebenarnya adalah karena tugas-tugas-tugas-tugas saja gitu. Jadi tidak ada interaksi, mereka rindu interaksi. Survei menyatakan bahwa tugasnya memang menumpul, justru lebih berat dibanding ketika mereka berada di sekolah kalau survei. Dan itu sebenarnya sinifikan dengan survei guru, karena guru juga mengatakan bahwa dia hanya ngasih tugas-tugas-tugas gitu. Ini sudah sangat dekat sekali dengan tahun ajaran baru. Bagaimana kira-kira? Kalau memang ini panjang, maka pertama kurikulum situasi darurat jelas harus ada. Yang kedua adalah harus ada sebenarnya persiapan berpikir bahwa ini kita baru mulai sekolah nanti di 2021. Yang kedua tetap, tetapi diperkirakan bahwa akan berhenti di September. Kebutuhan yang utama adalah kalau ini panjang, kami meminta negara menggratiskan akses internet pada jam PJJ berlangsung. Jadi misalnya guru dan murid jadinya sama-sama kebantu, rumah-rumah terbantu, karena mereka sekarang kepusingan beli kuota. Kuota, data, baik. Terima kasih, Red Knowledge TRT, Komisional KPAI. Menarik kalau melihat hasil temuan survei KPAI tadi bahwa mayoritas responden anak-anak usia sekolah ternyata tidak bahagia ketika harus menjalani belajar dari rumah. Bahkan mereka juga mengharapkan interaksi yang lebih dengan teman-teman di sekolah seperti biasanya dan juga guru-guru atau tenaga pengajar. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Saya akan tanyakan langsung kepada Ketua Pemurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau VGRI, Dudung Kesuara yang sudah hadir di depan monitor saya ini. Apakah tidak dirasa perlu ada kurikulum darurat yang disesuaikan dengan kondisi serba sulit untuk sekarang ini? Kurikulum itu kan jawaban terhadap tuntutan zaman. Bahwa kurikulum itu memang di saat kondisi seperti ini kita harus pertimbangkan ada kurikulum darurat. Sehingga proses atau transfer pengetahuan kepada anak didik, apapun situasinya, maka itu harus tersampaikan. Maka kurikulum darurat perlu dipertimbangkan dalam hal ini Kementerian Pendidikan, bekerjasama dengan para pakar pendidikan juga melibatkan organisasi profesi. Sehingga nanti formula di kurikulum darurat ini benar-benar efektif, bisa dinikmati, atau bisa menjadi sesuatu hal yang menyelamatkan anak didik di masa wabah seperti ini. Anak-anak dan juga tenaga pengajar juga tentunya akan dimudahkan begitu ya. Baik. Baik Pak Dudung Koswara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fitim Minutes. Oke, ring basket ini mungkin menjadi saksi bisu kali ya, karena selama dua bulan terakhir ini tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah ini, karena pandemi global COVID-19. Tentu semua siswa, guru, tenaga pengajar sudah terbukti merindukan aktivitas interaksi di sekolah dari survei yang digelar oleh KPI tadi. Jadi memang rasanya perlu ada solusi jalan keluar yang baik, bagaimana agar anak-anak didik kita, masa depan penerus generasi bangsa ini, bisa mendapatkan pendidikan yang benar-benar maksimal dan tepat di tengah situasi darurat seperti ini. Apakah nanti akan segera ada yang namanya kurikulum darurat? Semoga saja. Kita berjumpa lagi di Fitim Minutes minggu depan. Saya Wahyu, bye-bye.